Selamat sore semuanya. Sebenarnya ada dua topik yang masuk ke dalam materi saya. Yang pertama adalah terkait dengan topik univariate, bivariate, dan multivariate. Dan yang kedua adalah analisa data riset. Walaupun di sana ada coding, ada segala macam. Sebenarnya harusnya analisa data riset lebih dahulu. Nanti baru untuk analisa bivariate, multivariate di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang pertama tidak ada presentasi. Jadi presentasi walaupun ada penugasan kelompok nanti dikumpulkan saja. Karena ini pasti tidak akan tercapuk oleh makalah yang Anda buat. Karena kemarin ada yang, eh 4 aja ya yang ngasih ke saya, tapi materinya belum tercapuk semuanya. Jadi hari ini saya akan mengajarkan saja atau memberikan kuliah terkait dengan analisa data. Ini kebetulan yang tiga keempat ini kan kemarin sudah juga SPSS ya dengan saya. Berarti artinya untuk pemberian coding di analisa data kuantitatif itu sudah diberikan ya. Jadi Anda memberikan misalnya laki-laki itu satu, perempuan dua. Karena kemarin kita langsung praktek menggunakan SPSS. Oke, saya scan dulu materinya ya. Oke. 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 Oke, di analisa data penelitian merupakan tahapan dari proses riset ya. Di mana proses riset ya awal dulu dengan penyusunan. Penyusunan pertanyaan, perumusan pertanyaan penelitian. Kemudian penyusunan proposal. Kemudian pengumpulan data ya. Sebelum pengumpulan data Anda uji. Uji dulu, uji instrumen ya. Instrumen. Kemudian pengumpulan data. Dan setelah pengumpulan data Anda lakukan analisa data. Nah, data yang dikumpulkan pada saat penelitian itu bergantung dari metode atau strategi penelitian. Atau ya pendekatan. Pendekatan penelitian yang diambil. Misalkan ya, Pak Zwa misalnya kemarin membuat penelitiannya, pendekatannya. Misalnya saya pendekatannya dengan kualitatif. Penelitian kualitatif. Tentu saja data yang dikumpulkan tentu saja bisa menggambarkan penelitian kualitatif. Kemudian misalnya Zaki. Zaki kemarin penelitiannya, misalnya pada saat Anda nyusul swipsi, saya mau ngambil pendekatannya itu nanti uji analisisnya proseksional. Proseksional berarti pendekatan penelitian yang diambil adalah kuantik. Sehingga data yang terkumpul, semuanya adalah data yang berbentuk angka. Kalau kualitatif, data yang semua yang berbentuk angka. Baik, selanjutnya. Nah, dikatakan bahwa analisa data adalah tahap pelanjutan setelah data riset yang terkumpul. Tadi ya, Anda mumpulin data sesuai dengan variabelnya, sesuai dengan indikator data yang mesti Anda peroleh. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengolahan data atau data yang akan kita analisis itu menentukan, bentuknya menentukan dari pendekatan peset. Jadi, kalau dilihat, pertama karena jenis datanya berbeda antara kualitatif dan kuantitatif, sehingga nanti analisa atau uji, uji apa, uji analisis yang dilakukan itu berbeda. Kalau kuantitatif, dia menggunakan uji statistik. Dengan kan untuk kualitatif, dia menggunakan interpretasi data. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Oke, kita masuk dulu analisis data kuantitatif. Penelitian data kuantitatif didasari pada perhitungan statistik atau prosedur statistik. Biasanya analisisnya bisa, analisis deskriptif atau univarial, analisis inferensial. Inferensial ini biasanya berkaitan dengan jenis datanya. Jadi, kalau data yang diambil menggunakan skala interparasiu, maka analisanya kita ambil prosedur statistiknya yang parametri. Kalau datanya nominal atau ordinal, kita gunakan parametrik. Interparasiu apa sih, Bu? Maksudnya interparasiu adalah skala data yang tinggi tingkatannya ketimbang nominal dan ordinal. Nah, sebelum kita juga menentukan apakah kita pakai parametrik atau non-parametrik, biasanya dilakukan dulu uji normalitas data. Yang diuji normalitas data apa, Bu? Data Variable Dependency. Jadi, jangan salah kaprah. Kemarin saya lihat penelitian riset ya, mahasiswa yang tahun lalu, itu melakukan uji, benar bagus melakukan uji normalitas data. Tetapi, yang di normalitas sama variable. Puyeng sendiri. Jadi, saya suruh ubah ya, pakai data yang terkait variable dependency. Kemudian, kalau datanya sudah bentuknya nominal dan ordinal, tidak perlu lagi dilakukan uji normalitas. Kenapa? Karena kalau nominal, itu kan hanya dua kategori, karena mengucuali eksklusif. Contoh dari nominal adalah laki-laki dan perempuan. Ya, tidak. Jadi, hanya dua. Ya, dua kelompok kategori. Kalau dilakukan uji normalitas data, nanti enggak akan normal datanya. Ya. Jadi, sudah langsung saja, ambil saja prosedur statiknya non-parametrik. Ya, enggak usah diuji. Dengan diuji pun akan ketemu, enggak normal. Makanya masuknya non-parametrik. Ya. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa, nyusun skripsi, iya, kamu pakai uji bivariatnya, pakai uji statistik apa, pakainya kisfer, Bu. Kisfer itu kan biasanya menilai yang kategori. Berapa kategorinya? Dua, Bu. Karena tabel dua kali dua. Terus, diuji normalitas data. Saya coret. Yang ujian sama saya, saya coret. Kalau mahasiswa bimbingan saya, ya, utomatisnya enggak akan melakukan uji abnormalitas, ya, atau normalitas data. Ya, enggak apa, enggak perlu. Sudah jelas datanya nominal, hanya dua kategori. Jadi, otomatis langsung ambil non-parametrik. PIS-square itu adalah uji statistik non-parametrik. Oke. Nah, untuk data, analisa data riset, bisa dilakukan univariate atau satu variable. Ya, biasanya kita sebut statistik destriptif. Kemudian, analisa bivariate atau dua variable untuk melihat hubungan atau pengaruh. Ya, jadi harus ada dua variable. Variable X dan variable B. Kalau univariate, ya, cuma satu. Ya, punya variable X saja atau Y saja. Ya, sedangkan analisa mufti-variate, muti-variate itu biasanya variable lebih dari dua atau multiple variable. Ya, nah ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok, ya, besok presentasinya, ya, di pertemuan kedua. Oke, lanjut. Ya, sekarang yang univariate atau statistik destriptif. Biasanya, ya, dipilih untuk memudahkan peneliti mengorganisir dan merangkum dari suatu data. Jadi, merangkum informasi dari suatu data. Ya. Nah, kadang-kadang juga peneliti menggunakannya untuk menggambarkan atau menyajikan data. Sehingga informasi yang ada di dalam data tersebut dapat dipresentasikan lebih sistematis dan jelas. Ya. Contoh, misalnya. Rata-rata jenis kelamin mahasiswa tingkat 4 RKI adalah perebuang. Itu adalah bunyi atau kira-kira adalah bentuk dari analisa jenis peri. Contoh di sini, gambaran informasi yang dimaksud misalnya bisa berupa distribusi frekuensi, representasi grafik, atau tendensi sentral. Ya. Nah, tendensi sentral itu bisa nilai rata, tadi yang saya contohkan, nilai median atau tengah, nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Atau nilai variabilitas. Variabilitas itu contohnya adalah simpangan ya. Simpangan baku, standar depiasi. Varian, itu masuk variabilitas. Lanjut. Nah, ini kira-kira bentuk pertanyaan dari judul penelitian yang mengandung yang perlu dilakukan uji univariat. Contohnya misalnya, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap X. Nah, ini biasanya kalau sudah bikin skripsi itu begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya, kualitas hidup lansia. Nah, pasti di dalam penelitian itu ada unsur analisis univariat. Kemudian bisa juga pertanyaannya, bagaimana pemahaman X tentang Y? Misalnya, bagaimana pemahaman atau persepsi? Persepsi lansia terhadap apa? Jika terhadap misalnya diet rendah garam, pasti ada, ada univariatnya. Oke, atau bagaimana sikap X terhadap Y? Bagaimana sikap orang tua terhadap masalah bullying pada anak sekolah? Nah, itu pasti ada analisis univariat. Oke, berikutnya statistik inferensial adalah statistik yang menggunakan inferensi dari populasi melalui probabilitas sampel. Jadi, menggunakan, menjelaskan populasi berdasarkan data dari sampel. Atau gampangnya seperti itu ya, sederhananya. Tetapi, sebenarnya adalah membuat referensi populasi dari probabilitas sampel. Oke, statistik inferensial itu juga sebenarnya ada uji apa? Uji hipotesa, ya kan? Ada uji H0 dan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Nah, statistik inferensial dibagi kedua metode, tadi non-parametrik dan parametrik. Untuk menentukan menggunakan parametrik atau non-parametrik, pertama melihat jenis datanya, skalanya apa, yang kedua melalui normalitas data. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Data yang sudah terkumpul, kita lihat distribusinya. Tadi uji normalitas datanya. Kalau normal, pakai parametrik. Kalau nggak normal, pakai non-parametrik. Oke, ini ntar dulu ya, ini dulu. Nah, untuk statistik parametrik, ada dua yang pertama adalah comparison of group. Atau biasanya compare mean membandingkan kelompok, data kelompok. Data kelompok yang dibandingkan apa? Nilai rata. Nah, uji statistiknya apa? Contohnya di sini ada T-test, ada ANUVA, ada MANUVA. Kemudian kalau misalnya mau melihat asosiasi, hubungan, pengaruh, atau correlate dari dua variable, uji statistiknya bisa Pearson product moment, bisa regresi, bisa canonical correlation analysis. Ya, ini untuk yang parametrik. Mungkin ANUVA Anda belum paham ya, karena memang tidak diajarkan pada saat SPSS. Tetapi Anda harus pahami bahwa ANUVA adalah analisa dari varian. Nah, ini biasanya untuk menguji hipotesis yang minyak lebih dari dua. Yang biasanya Anda tanpa tahunya variable X dan variable E. Nah, ANUVA, variable Y-nya itu bisa lebih dari satu. Kemudian multi-faktorial analysis atau faktorial analysis menganalisa efek interaksi lebih dari dua. kita lihat satu-satu. Kita lihat pertama, kompermin. Kompermin ujinya tadi tites. Tites biasanya digunakan kalau Anda melakukan penelitian dengan desain eksperimen. Atau kuasi eksperimen. Anda bisa pakai tites. Nah, tites biasanya untuk menguji hipotesis untuk dua min. Tites independen itu biasanya titesnya pada dua kelompok yang berbeda. Jadi, melakukan uji min pada dua kelompok yang berbeda. Sedangkan kalau tites dependen membandingkan dua min dari satu kelompok yang sama. Hanya beda perlakuan. yang satu sebelum perlakuan, yang satu lagi setelah perlakuan atau pre-test dan post-test. Ini tadi sudah. Berikutnya korelasi. Korelasi adalah tadi melihat asosiasi hubungan, pengaruh dari dua variable. Atau lebih. Nah, pertama kita tentukan dulu H0. Hipotesis null. Kemudian H1 atau HA atau hipotesis kerja atau hipotesis ultimate. Kalau H0 redaksinya adalah karena ini korelasi kan tadi hubungan atau pengaruh. Nah, kalau H0-nya tidak ada pengaruh variable Y terhadap variable X. Itu hipotesis null-nya. Tidak ada pengaruh. Tapi hipotesis kerja atau hipotesis H1 atau hipotesis HA atau hipotesis alternative itu adalah adanya hubungan antara variable Y terhadap variable X. Nah, menentukan ya menentukan ada hubungan atau tidak Anda bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita lihat angka korelasinya. Kalau korelasinya 0 ya itu berarti tidak ada korelasi sama skala. Ya, tapi kalau 0,5 0,6 itu masih ada korelasi. Tapi kalau 0 korelasi ada korelasi. Satu korelasi sempurna. Ya, tapi jarang kita temukan ya satu. Ya, biasanya 0,9 sekian. Ya. Kemudian biasanya di angka korelasi biasanya di depannya ada tanda. Kalau tandanya negatif berarti menunjukkan bahwa arah hubungannya berlawanan. Ya, contohnya begini mas, arah hubungan. Variable Y-nya adalah misalnya kecepatan berlari. Variable X-nya itu adalah peningkatan denyut madi. Ya, kita teliti nih HA-nya tidak ada hubungan ya antara tidak ada hubungan kecepatan lari terhadap peningkatan denyut nadi. Itu H0. Tapi HA-nya atau HH apa hipotesisnya kerja atau alternatifnya ada hubungan kecepatan lari dengan peningkatan denyut nadi. Kita lakukanlah apa kita lakukan analisis menggunakan Pearson product moment. Karena korelasi kan pakenya Pearson. Lakukan dengan Pearson keluar korelasinya. Korelasinya 0,7 berarti mendekati angka 1 berarti ini korelasinya kuat. Tapi di depannya di depan angka korelasinya kita lihat ada tanda negatif. Kalau positif dia enggak ada tandanya sebenarnya. Tapi kalau negatif dia akan keluarkan tanda. Kalau negatif berarti makin cepat orang berlari maka semakin rendah denyut nadinya. Itu yang namanya negatif. Jadi dia menunjukkan arah berlawanan dari dari apa berlawanan arah dari dari yang seharusnya. tapi kalau dia enggak ada tanda negatif berarti semakin cepat orang berlari semakin tinggi denyut nadinya. Atau semakin cepat denyut nadinya. Oke itu maksudnya arah dari korelasi. Kemudian dua menentukan tadi dengan berdasarkan hasil signifikansi atau probabilitas atau p-value. P-value ya. Jadi kalau p-value-nya lebih dari 0,0 nah H0-nya diterima. Berarti enggak terbukti adanya hubungan. Kan H0- tadi tidak ada hubungan. Iya enggak? Ya. Atau di sekitar bilang gagal tolak jelatot kaca. kalau yang mengajarin hiperteksi siapa itu biasanya ngomongnya gatot gagal tolak. H0-nya diterima. Berarti tidak ada hubungan. Berarti enggak. Enggak bisa membuktikan risetnya. Buat apa risetnya buang ke laut aja. Enggak. Tapi jika p-value-nya atau nilai probabilisnya probabilitasnya kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Berarti hipotesis kerjanya diterima. Hipotesis alternatifnya diterima. Bahwa terbukti adanya hubungan antara variable Y dan variable X. Paham? Enggak bisa dilihat dari p-value nilai signifikansi bisa dilihat dari angka korelasi atau nilai F. Biasanya kita pin dengan nilai F. Oke. Nah, Pearson product moment tadi melihat koefisien korelasi dari variable interval dan rasio. Sedangkan regresi adalah melihat bagaimana variable dependent dapat diprediksi melalui variable independent baik secara individu sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi kadang kita bisa lihat nih variable Y1 terhadap X Y2 terhadap X atau Y1 plus Y2 Y3 Y4 terhadap X. Itu bisa pakai regresi. Jadi variable independent bisa sendiri-sendiri pengaruh terhadap variable dependent Y-nya atau bersama-sama. Sedangkan canonical correlation ini biasanya untuk menganalisis beberapa variable terikat. Jadi variable X-nya lebih dari 1 dan variable Y-nya lebih dari 1. Nah ini memang enggak nih konsumsinya bukan konsumsi mahasiswa S1 konsumsinya mahasiswa STL ya. Oke lanjut. Nah ini untuk eksperimen eksperimen tadi kan pakai T-test jadi pertanyaannya bisa apakah ada perbedaan signifikan antara X dan Y. Apakah ada perbedaan signifikan antara nilai nilai pre-test dan post-test. Nah ini kita pakai T-test. Nah kalau pakai ANOVA misalnya jika ada perbedaan antara X, Y dan Z maka kita gunakan ANOVA ya. Kemudian apakah ada perbedaan X dan A X dan B X dan C nah itu kita pakai MANOVA ya. Good. Kalau korelasi nah pertanyaannya apakah terlambat hubungan X dan Y ya. baru kita pakai Pearson Product Moment Correlation ya. Apakah ada hubungan antara kecepatan orang berlari dengan pecepatan nadenyut nadi. Nah ini kita bisa lihat dari Pearson Product Moment ya. Oke. Kemudian apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y X2 dan Y kan tadi saya sudah bilang ya. jadi dia bisa sendiri-sendiri apa apa tiap variablenya bisa sendiri-sendiri atau bersama melalui kuncinya korelasi ya. Apakah terhadap adanya hubungan antara X1 Y1 X2 nah ini kalau canonical ya. Jadi dia lebih dari dua variable dependent dan lebih dari dua variable yang berkanten. Oke lanjut. nah ini untuk statistik non-parametrik saya bingung mahasiswa Nes itu semuanya kemarin skripsi menggunakan ujinya X2 padahal ya variable independent eh variable independent variable dependennya indikatornya itu berupa angka bukan kategori tapi dikategorikan oleh mahasiswa sayang sekali gak ada tuh yang menggunakan Pearson Product Moment semuanya pakai KS2 saya bingung kenapa gitu ya Pak sebenarnya Anda boleh memilih semua uji disesuaikan dengan tadi dengan pendekatan penelitiannya dengan desain risetnya dengan jenis datanya jadi ngapain kalian hanya menggunakan satu kaiskan doang saya mau nangis sih kemarin tapi ya sudah lah saya melawan sekian banyak mahasiswa ya gak bisa ya tapi saya kasih tahu ke mahasiswa bimbingan saya kamu gak mesti pakai KS2 kamu variabelnya ini variabel variabelnya ini angka ya hasilnya ya penelitiannya ini angka dan ini adalah interparasium jadi pakai ini jangan KS2 pakainya present product moment ya jadi kalau sampelnya saling berhubungan atau dependent kita bisa pakai scientist Wilcoxon ini contohnya tadi eksperimen ya kalau di kuantitatif yang parametric ya ini pakainya UGT kalau yang parametric tapi kalau di non parametric anda bisa pakai scientist Wilcoxon dan magnemal ya nah ini emang gak diajarkan oleh kita ya karena emang jarang yang mau jarang penelitian kuasa eksperimen dalam bentuk kategorik jarang biasa dia pakainya angka kenapa penelitian eksperimen menggunakan indikatornya adalah angka ya tidak kategori karena perubahan 0, sekian itu sudah dinyatakan eksperimen ini berhasil coba anda bandingkan kalau dalam bentuk kategori kategori kan cuman dia tidak kalau misalnya perubahan 0, sekian kelihatan gak dengan kategori gak kelihatan jadi jarang dipakai kecuali tadi dia sudah pakai angka tapi pas dicek normalitas data ternyata datanya gak normal baru dia terpaksa menggunakan non-parametrik tetapi tadi biasanya kesimpulan atau conclusion dari risetnya menjadi sempit kemudian yang berikutnya dua sampel tidak berhubungan ini bisa pakai Mind Whitney Moses Extreme I Square yang senang banget mahasiswa saya bingung Kalmogoro Smirnoff dan Wolfowitz nah ini kalau sampelnya masih banyak dependent sampel tapi banyak nah ini bisa pakai treatment bisa candle bisa kokron tapi ini biasanya anda gak sih kan biasanya anda ngambil sampelnya kan satu jadi jarang pakai yang pakai ini S-Teller S-Mambuk kemudian beberapa sampel tidak berhubungan pakai kursus kawalis median test ya oke lanjut nah ini tadi kalau penelitiannya kuantitatif tadi kalau penelitiannya kualitatif gimana Bu datanya berarti data kualitatif dong Bu kan tadi data kualitatif adalah data yang berupa kata-katanya jadi untuk kualitatif analisa datanya melalui proses pelacakan dan pengaturan sistematis dari transkip wawancara dan catatan wawancara serta observasi ya nah ini biasanya suka ada nih kalau mahasiswa S1 ya ya anda mau S1 apa SD4 ya whatever ya itu mereka bikin idiomsnya begini kalau penelitian kuantitatif membuat proposalnya susah karena apa karena harus membuat definisi operasional dari tiap variable secara jelas sampai dengan hasil ukur dari variable itu satu bikin proposal tetapi waktu bikin laporannya gampang karena apa karena sudah bisa dibantu dengan SPSS ya dengan klik 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 udah jadi keluar ya datanya ya hasil penelitiannya udah keluar ya tapi kalau penelitiannya kualitatif bikin proposalnya gampang karena dia tidak perlu membuat definisi operasional secara jelas ya gak pusing-pusing menerjemahkan ini yang disebut dengan tadi adalah apa kemudian indikatornya apa ya hasil ukurnya apa pakai questionernya bagaimana nah gak pusing ya kalau kualitatif ya gampang bikin proposalnya tapi bikin lapornya susah karena tadi analisa datanya melalui proses pelacakan dari transcript wawancara ya kita lihat yang disebut transcript wawancara nah ini pertanyaan penelitian kualitatif ya karena kualitatif itu biasanya dipaparkan ya biasanya yang dilihat fenomena ya misalnya fenomena apa ya oh ini misalnya yang baru-baru ini apa sih bullying ini bisa kita lakukan penelitian kualitatif jadi bagaimana orang tua menanggapi anaknya yang mendapat bullying itu pertanyaannya itu pertanyaannya bagaimana bagaimana pendapat ibu bagaimana proses terjadinya bullying pada anda itu kan orang yang akan jelas oh pertama oh pertama itu saya melalui lisan kemudian melalui tulisan lama-lama dengan bullying fisik nah ini pertanyaan penelitiannya pasti mulai dari kata bagaimana mengapa apa yang mendasari bagaimana proses bagaimana makna semuanya adalah memaparkan suatu fenomena oke nah sekarang analisinya gimana bu oke nah menurut gubermen ya dalam menganalisa data kualitatif melalui tiga tahapan yang pertama datanya direduksi dulu atau data reduction caranya gimana caranya kita fokusing jadi kan respondennya enggak banyak kalau penelitian kualitatif paling banyak sepuluh ya cuman sepuluh orang cuma anda bertanya bagaimana pendapat ibu bagaimana tadi ya proses terjadinya bullying pada anda ya itu semuanya direkam pakai tab recorder ya karena kita meng-mengganalisa dari dari data yang disampaikan oleh responden ya kan dia ngomongnya panjang dan lebat kita fokusing ini intinya apa sih dia ngomong lakukan fokusing menyederhanakan ungkapan yang disampaikan atau data yang disampaikan oleh responden dengan cara mengabstrak atau mentransform ya dari topik atau pendapat yang mereka sampai kemudian tahap yang kedua bisa melalui data display data display adalah menggambarkan menggambarkan informasi bisa pakai matrik bisa pakai grafik matrik itu ya pakai pakai apa matrik itu pakai apa pakai angka ya bisa pakai angka bisa pakai gambar bisa pakai chart chart itu apa pakai apa itu namanya ah kok saya jadi lupa ya pakai chart ya pakai chart itu apa ya aduh kok saya jadi lupa kemudian kita terakhir melakukan konklusi konklusion atau menggambarkan ya menggambarkan dari semua ya semua yang berkaitan dengan fenomena ya jadi kesimpulan dan propositionnya menggambarkan ya apa yang ungkapan dari dari informal dan implikasi teori ya jadi kalau orang peneliti kualitatif dia harus kuat teori karena dia harus membandingkan ya karena bisa saja ungkapan dari partisipannya bertolak belakang dengan teori yang ini berarti kita harus tarik teori yang ya oke pengolahan data risetnya yang pertama adalah hasil pengamatan dan wawancara dibuat transkrip ya yang dimasuk transkrip adalah urayan urayan bentuk tulisan yang rinci dan ungkap jadi kalau zaman dulu kan gak punya tape recorder jadi kalau peneliti kualitatif menuliskan transkripnya dengan stenogram supaya cepat karena gak boleh ada yang tidak tertulis atau tidak tercatat ya nah transkrip harus dibuat dengan bahasa sesuai hasil wawancara misalnya bagaimana dimasukkan dengan hasil wawancara misalnya partisipannya kalau kalau responden di kualitatif namanya partisipan ya karena orangnya sedikit dari cuma 10 jadi sebutnya partisipannya bilang ya bu ya kita dibully soalnya dia pakai kata slang misalnya dia gak bilang dibully tapi saya diprem nah anda harus tulis sesuai dengan bahasa dari sesuai hasil wawancara ya tinggal anda nanti bantu dijemahkan prank maksud dari partisipan itu tapi gak boleh langsung diganti nanti digantinya pada saat anda membuat apa membuat pembahasan oke lanjut nah analisa terhadap sansif satu menangkap makna dari teks ya kemudian menunjukkan makna makna utama ketimbang dengan makna tersembunyi kemudian menganalisa teks berkaitan dengan kenyataan ya kenyataan yang ada atau pengalaman kemudian nah ini prinsip analisanya tidak mencari kecenderungan jadi anda gak boleh sekali-sekali memasukkan pendapat pribadi di dalam analisa data kualitatif anda bisa memasukkan pendapat pribadi pada saat pembatasan tetapi pada saat analis gak boleh jadi gak boleh dihilangkan ya gak boleh dihilangkan dari apa yang diungkapkan oleh partisipan kemudian bukan melihat pola umum jadi melihat hal yang sangat spesifik ya kemudian mencari pemahaman mendalam tadi ya spesifik dari suatu realita kemudian melakukan interpretasi terhadap makna perkataan dan tingkah laku dibalik pendapat dan tingkah laku dari oke itu menurut Huberman nah sekarang menurut Strauss menurut Strauss yang analisa data kualitatif bisa dilakukan mengakukan coding teknik coding coding ada tiga menurut Strauss yang pertama open coding axial coding dan seleksi selection coding kita lihat salah satu open coding adalah mengidentifikasi kategori ya kemudian baru atribut dan dimensinya contoh ya misalnya ini penelitiannya terkait dengan bagaimana bagaimana peran Kiai ya dengan Kiai terhadap masalah umat ya nah kita tanya nih pada Kiai ya ya KIA bagaimana Pak pendapat Bapak dengan masalah misalnya Kalistina lah bagaimana dengan masalah Kalistina terkait dengan apa terkait dengan keimanan seseorang kayaknya yang orang ngomong kalau saya lihat dia akan menjelaskan nah ngomongan Kiai itu yang disampaikan Kiai itu kita sebut kategorinya reaksi Kiai reaksi Kiai ya misalnya reaksi Kiai ya diartikan sebagai aktivitas ya melakukan pertemuan untuk membahas masalah umat ya nah pertemuan kita sebut sebagai artribut ya ya nah jadi dari pertemuan kita bisa identifikasi frekuensi ruang lingkup intensitas sama nyewang nah setelah itu dilihat dimensi atributnya sesering apa kemudian sebesar apa ruang lingkupnya ya sebentar atau tidak waktu pertemuannya jadi kita mau cari kategori atribut dan dimensi ya oke axial coding axial coding adalah kategori yang ada yang berhasil diungkap dikubungkan satu sama lain misalnya apakah kategori tadi diposisikan sebagai penyebab atau dia memang terjadi dengan selirin ada yang penyebab berarti kejadian tertentu menyebabkan terjadinya kejadian berikut yang kata peristiwa sentral tapi tidak terjadi karena terjadi karena serangkaian aksi dan axial coding kemudian kondisi pengintervensi bisa ya posisinya sebagai kondisi pengintervensi bisa sebagai aksi reaksi bisa sebagai konsekuensi ya jarang jarang sih mahasiswa S1 mengambil penelitian kualitatif karena tadi jantos sih bikin bikin apa ya bikin proposalnya tapi bikin laporannya bingung ya tapi boleh saja anda mau ngambil bu saya mau ngambil kualitatif ah boleh mau ngambil apa referensi apa referensi ya studi referensi boleh studi referensi adalah bentuk dari kualitatif ya oke selective coding selektif menyeleksi kategori untuk menentukan kategori yang sentral atau utama ya biasanya secara sistematis digunakan konsepsional dengan mengintegrasikan kategori dalam bentuk biaya ya sehingga terjadi story jadi kita bisa menjelaskan ya nah kisah yang panjang lebar tadi ya kita fokuskan menjadi yang disebut namanya story oke mungkin itu yang ini belum masih ada lagi oke kemudian proses integrasi kategori dalam selektif coding berakhir dengan story jadi story lah yang dilapor ya nah untuk membentuk jaringan tadi peneliti harus kuat teorinya diperlukan ketajaman ya menganalisis secara teorikal dan membangun teori dari data atau kategori yang diperlukan ya makanya jarang mahasiswa S1 atau DM4 ngambilnya kualitatif bukan gak boleh boleh tapi ya tadi anda kan waktunya sebentar ya menyusun skripsi nah itu juga yang menjadi pertimbangan untuk penetapan dari pendekatan penelitian atau riset oke kayaknya sudah habis ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan saya start saya dulu ya silahkan ada yang mau tanya Bismil Raihana kayaknya pada kebingungannya 2S kan ngajarnya kayaknya kereta gitu ya ya selambung-menyambung gak ada jeda untung aja masih bisa nafas boleh SK gimana Talita Talita senyum-senyum aja tuh oke Farisa mau nanya Farisa ini kayaknya kelas A ini Farisa Farisa kelihatan Rizky Rizky mana gak kelihatan nih Farisa juga mukanya ilang mukanya adalah perkulian PBM ya oke mungkin pada bingung ya karena Anda belum menggunakan mengimplementasikan nanti kalau udah diimplementasikan pada saat nyusun skripsi baru itu paham oh iya benar ya maksudnya begini ternyata gitu karena ini Anda masih belajar yang abstraknya gitu nanti yang kenyataannya realnya pada saat Anda bikin skripsi kayaknya apa abstraknya lebih bagus daripada realnya enggak kalau dalam penelitian Anda akan lebih paham kalau Anda implementasi kalau belum implementasi masih bingung oke ada yang tanya enggak ada yaudah saya kasih sempatan tidak ya 1,2,3 enggak ada oke jadi habis ini pertemuan hari apa lagi untuk RKI hari Senin ya atau hari Jumat hari Senin ibu hari Senin hari Senin nanti presentasi baru kelompok yang menyajikan mengenai bifariat dan multifariat kemudian kelas A hari apa berikutnya hari Jumat ibu hari Jumat ya hari Jumat nanti jam berapa hari Jumat karena kalau nggak salah kelas B juga hari Jumat hari Jumat jam 8 ibu jam 8 ya oke berarti siapkan untuk kelompok 4A ya untuk presentasi terkait bifariat dan multifariat ya nanti kalau ada yang dari hasil presentasi ada perlu klifikasi baru saya akan ajarkan melalui PPT saya tetapi kalau sudah cukup penjelasan dari teman Anda ya saya hanya memberikan PPT saya untuk menambahkan atau melengkapi dari PPT yang disampaikan oleh Jumat oke baik benar nih nggak ada yang nanya ya sudah kalau nggak ada yang nanya terima kasih atas oh iya berhenti sebentar dulu screenshot ya silahkan mau di screenshot dulu kelas mana dulu kelas A bisa on cam dan raise hand untuk ibu juga dimongon raise hand terima kasih Ya, untuk kelas A sudah bisa dilanjutkan RKI. Ya, kayak gini. Ya, untuk RKI sudah Ibu, terima kasih. Oke, kalau sudah semuanya screenshot, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hal Alhamdulillah. Dan saya izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Terima kasih Ibu. Ya, nanti.